ya oke guys back lagi sama gua karena data nggak bisa bongnya hari ini adalah hari Rabu 21 Desember 2022 mm-hmm 21 bener iasg tadi naik ya 0,77 ya oke hari ini gue mau bahas saham Aces ya is hardware Indonesia eh dimana hari ini ya stay di tempat setahun ini dia udah turun 67 persennya biasanya dalam 12 bulan sama turun 67 persen dari 1200 ya bener-bener ke-430 oke kita tahu brandnya ini Aces ya oke ya badan-bidang home improvement dan lifestyle retail industry ya vital barang pematang ya lo pokoknya tahu lah kalau ke mall pasti lihat Aces gitu ya nggak tahu kayaknya juga udah jarang di mall ya mungkin dia udah buka stand sendiri nggak di mall gitu pemegang sampai tekawan lama sejahtera 59 persen dan masyarakat 39 persen jadi masyarakat kira-kira ada sekitar 7 miliar lembar lah dipegang masyarakat ya kira-kira bisnisnya produk perbaikan rumah produk gaya hidup ya gitu-gitu Oke kita langsung lihat laporan keuangannya aja ya guys biar nah nggak hoax gitu ya eh eh 2019 ekuitas 4,4 triliun 2020 naik 8 persen ke 4,8 triliun ya 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 2021 4,9 triliun naik 2 persen ya 2022 naik 10 persen ke 5,4 triliun ekuitasnya ya eh iya naik 10 persen guys ini kenaikan ekuitas ekuitas terbesar dalam 4 tahun ya eh kalau gua perhatiin sih kelihatannya dia banyak buka toko baru gitu toko-tokonya modelnya nggak kayak dulu nggak nggak kayak di mall ya apa sih itu namanya yang Aces apa gitu lah pokoknya ya pokoknya yang bukan di mall ya udah bukan di mall dia gayanya karena mall sekarang banyak sepi ya itu juga jadi tanda tanya gua kenapa mall tuh sekarang banyak sepi gitu misal mangga dua mostly analisa paling masuk akal ya mungkin karena toko online ya karena waktu itu udah bakar duit bakar duitnya ya lu tahulah group Alibaba lah si bank kalau Alibaba Alibaba dan Sobek kan bakarnya di toko gitu ya kalau si bank itu bakarnya di Shopee ya saling bakar-bakaran sehingga menyebabkan terjadi ketidakstabilan istilah katanya gitu lah ketidakstabilan gitu lah orang jadi padahal lebih suka belanja online karena lu dikasih gratis ongkir dan cashback masalahnya masalahnya mereka itu nggak untung melakukan itu guys itu jadi seperti karbit-karbitan lah ya dimana lu jual rugi lu lu siap rugi ya otomatis namanya lu jual rugi pasti orang rame datang ke lu kan pasti kelihatan rame tapi itu nggak untung gitu kayak Shopee dan Topi tuh nggak untung tapi mematikan mematikan toko-toko offline gitu loh ya mematikan tuh memang enggak dua mati Aces mati ya nggak menyemol-mol mati ya jadi mereka yang yang tadinya buka toko di mall dulu untung nggak untung nggak untung akhirnya mereka nggak perpanjang kontrak gitu kan karena rugi lebih baik jualan online jualan online akhirnya mal jadi sepi ini analisa bodoh gua ya bukan-bukan hanya gua yang ngomong begini ada beberapa orang lebih dan menurut gua untuk saat ini itu yang paling masuk akal kenapa mall sepi dan toko-toko offline nah sekarang situasi menurut gua mulai berbalik guys situasi mulai berbalik kenapa karena kan timelinenya sih para investor ini udah abis maksudnya mereka nih yang tadinya kayak Alibaba dan si bank ini mereka sekarang udah mulai mau take profitnya melalui IPO tuh gua mereka kan finalnya kan IPO ya mereka nggak mau bakar duit lagi guys jadi makanya lu lihat topet dan Shopee itu sudah mulai mengeluarin biaya admin macem-macem semuanya ya itu membuat orang males belanja online jangan salah lu coba cek deh tanya-tanya sekitar lo ya udah mulai males jadi mereka sudah gua perhatikan ya belakangan ini orang udah mulai lagi ke toko offline belakangan ini ya karena ongkirnya mahal bahkan show go food aja ya gua lihat ada yang beberapa udah mulai yang dulunya sering mesen go food tuh udah mulai nggak mesen karena ongkirnya mahal sekarang ongkirnya mahal nah ini 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 kalau menurut gua terjadi keseimbangan lagi kembali ya keseimbangan sehingga harusnya akan berdampak ke toko-toko seperti Aces begini ya ya ini ini analisa bodoh gua ya guys ya lapangan dan gua kemarin juga beli beberapa peralatan komputer tuh gua beli di toko offline ya lo mau beli di online juga ongkirnya mahal sama aja bos ya endingnya gitu ya tapi toko online masih bagus menurut gua untuk barang-barang yang susah dicari itu masih oke tapi nggak bakal se-wow 2020-2021 kemarin deh karena mereka udah nggak mau bakar duit guys sini ya Shopee dan topet itu udah investornya udah nggak mau bakar duit ya jadi mohon maaf yang mama ya kadang kalau menurut gua ya pemerintah harusnya kita juga sedikit kasih regulasi lah regulasi nih untuk toko-toko online baru nih kayak tiktok shop dan yang lainnya harus tanya lo sebenernya mau ngapain sih bakar-bakar duit gitu apa lo mau exit IPO kalau mau exit IPO lebih baik dilarang gitu kan gitu loh biar nggak nggak muncul lagi gitu soalnya gini nanti investor topet udah top take profit di IPO Shopee IPO ya lo take profit mereka bikin baru misalnya tik-tik shop nanti bikin baru lagi shop-shop baru mereka bakar-bakar situ lagi karena karena mereka bisa manfaatin celah peraturan di situ gitu loh bisa manfaatin celah menurut gua harus diatur regulasi lah biar terjadi keseimbangan ekonomi gitu lah ya sekarang kemarin nggak bener tuh kalau menurut gua tapi gua nggak tahu ya lihat aja ke depannya gimana nanti online shop dan offline shop atau on-site shop itu nanti bakal gimana oke jumlah saham beredar 17 miliar ya book value 261 283 290 dan 320 harga rata-rata 1700 1600 1200 dan 400 nih parah banget nih ceboknya parah banget guys ya karena dia lapornya beruntunnya hancurnya parah banget Aceh sebenernan dihajar diajar dari pertama dihajar tentu dia punya pesaing ya Mister DIY ya dihajar terus diajar lagi sama toko online ya itu dihajar abis-abisan ya tapi yang namanya ketidakwarasan ya guys namanya orang beli bagaimana bagaimana mungkin sih lu beli dikasih gratis ongkir sama cashback macem-macem itu nggak mungkin itu nggak bakal bertahan lama investornya nggak kuat juga ya investornya nggak kuat juga dan mereka memang waktunya udah take profitnya sekarang jadi menurut gua harusnya udah mulai terjadi keseimbangan nah pelan-pelan menurut gue ya PBV 6 nih sempet 6,7 5,6 4,4 dan sekarang 1,35 ya jalan-jalan banget tuh turunnya kita langsung ke laba guys ya ada laba ini biar kita lihat gimana perusahaan Aceh sini lagi gimana gitu loh ya biar tidak dusta ini ini nggak bisa dianalisa secara teknikal kalau lu kemarin robo gitu nggak bisa guys lu bener-bener harus lihat dari fundamental dari labanya gimana sehingga lu tahu sebenarnya Aceh itu waktu itu lagi lagi bearish bearish parah gitu dari labanya ya 2019 sebelum corona ini ya ini prestasi terbaiknya dia mencetak maklaba 721 miliar ya guys dengan ROE 16% wow R16% berarti tembus 20% ya akhir tahunnya gede sangat bagus ya di 2020 ketika corona dia turun 26% ya ROE 10% ini masih bagus ya tapi lumayan drop nih ya 26% ya di sini udah mulai tanda-tanda harga saham mulai turun pasti atau stak dikit lah 2021 dia turun lagi 39% nah ini turun terus nih bahaya ya kalau lu punya pegang saham turun terus labanya gini ya 322 miliar ya ROE 6% ini mulai sedang nih jadi dari tadi bagus jadi sedang ROE nya ya 2022 nah dia naik dikit guys ya ini sedikit kabar gembira buat lu dia naik 9% ke 351 miliar berarti kinerjanya lebih hebat 9% daripada tahun lalu nah ini dengan ROE 6,41% masih sedang ya ini kabar gembira masih naik nih tapi kalau lu bandingin 2020 dan 2021 masih jauh masih jauh guys ya tapi ini kelihatan ada cerita yang kita tahu bahwa dia penjualannya meningkat laba udah bersihnya naik 9% dibandingkan tahun lalu ya berarti ada orang secara bodoh kita berpikir ada orang mulai beli lagi ke Aces lu tanya faktornya kenapa jangan-jangan bener di toko online udah beli mahal gitu ya kan-jangan bener guys ya ongkirnya udah udah jarang orang jadi males yang ngapainnya gua beli nih aku datang aja ke Acesnya kayak gitu nah udah mulai lagi kayaknya mulai kayak begitu lagi guys ya gua lebih suka begitu dia terjadi keseimbangan aja gitu loh yang online juga nggak perlu bakar-bakar gitu jadi lu bisa menghasilkan keuntungan gitu loh ya tapi kan nanti yang online bilang nanti pembeli gua itu bener-bener ya memang harus begitu kan lu sebenarnya lu bakar duit guys lu sebenarnya nggak bener gitu loh ya enggak tapi ya nggak tahu ya kayak goto kan masih mau lagi direct issue tuh 10 tahun tuh isu 100 miliar 100 miliar buset dah gua bilang nggak bener loh sebenarnya itu gue bilang harusnya ada regulasi dari pemerintah gitu loh harus tanya lu mau ngapain sih ya enggak lu mau ngapain gitu karena itu mendistrap gitu loh mendistrap ekonomi kita gitu basically ya sama bursa saham kita kan jadi kesel kan gara-gara goto kita gagal window dressing katanya ya nggak jadi kesel juga gitu loh sebenarnya lu mau ngapain sih gitu loh itu loh ya oke ini 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 kabar gembira sedikit kabar gembira juga buat lo yang pegang Aces ya ini labanya meningkat dari tahun lalu ya dari ekuitasnya sih oke dia naik ya artinya ini perusahaan lagi berusaha survive guys ya nggak enggak menyerah maka dan kalau gua lihat itu yang gua tangkap ya lagi berusaha survive gimana nggak makal ya gimana survive gitu dari gempuran pasar online juga ya pasti punya besaing lah mister di itu juga ya dan yang lainnya mungkin ada ya tapi ini udah mulai survive guys kelihatan bukan surpasi mulai naik tapi belum sebat 2019 still text time IPS 42 30 18 dan saran 20 ya di ini kuartal 460 4341 dan ini di kuartal 4 berpotensi tembus 26 26 ya guys 26 ya ya lebih jauh daripada tahun lalu ya jadi jadi meskipun membaik tapi masih perlu bersabar kayaknya tapi emang tadi udah naik sih udah lumayan oke sih berita lumayan bagus ya guys dividen ya 18 jil hanya satu persen dan DPR 30 persen ini dia bagin 32 jil hanya 2 persen DPR 74 persennya 2021 kemarin dia bagi 20 jil hanya satu setengah persen DPR 50 persennya dan ini kemungkinan dia bagi cuman kalau 50 persennya cuman 13 lah ya 13 jadi harga sekarang sih dapat 3 persennya jadi kalau 133 persen doang guys ya jadi menurut gue untuk saat ini ya berdasarkan laporan ACS Q3 2022 harga fundamental as ini dividenya sebenarnya kemungkinan bakal tembus segini tahun depannya itu gilnya cuman 3 persen dan harga fundamentalnya berarti saat ini cuman segini guys ya menurut gue ya deh gue ngitung dari dividennya ya jadi ini masih agak kemahalan menurut gue menurut gue ya ah ah iya terserah lu aja pokoknya gua ngomong apa adanya aja guys ya jadi gua nggak mau lebih-lebih juga nggak mau gua kurang-kurangin ah iya jadi gue simpulin aja guys ya Oh ya gue lihat dividen historinya Aces dulu ya biar kita make sure ini perusahaan secara dividen gimana sih rutinitasnya Hai 2008 bagi 9 bolong 10 11 bagi 12 13 ya ini perusahaan rutin kok bagi dividennya saya rutin rutin ya ini rutin cuma pernah bolong sekali ya tapi harga sahamnya masih agak sedikit mahal ya agak sedikit aja mahal sih menurut gue 3 persenan lo dapetilah ya 13 bagi 430 ya ya bener 3 persen lo dapet 3 persen ya lumayan lah di harga sekarang lah 3 persen lah ya ya gitu aja guys untuk Aces ekuitas naik banyak nih 10 persennya hari ini dibanyak buka gerai ya buka gerai model baru mungkin ya dibanyak buka gerai laba ada sedikit kabar baik ya dia ningkat 9 persennya lumayan kabar baik tapi belum sebat 2019 dan 2020 belum sebat 2019 dari sisi bisnis sendiri dari kalau dari harga sahamnya agak kemahalan dikit dan kalau dari sisi bisnisnya ya lo harpin aja itu bener nanti terjadi keseimbangan gitu ya di Indonesia dan antara online dan offline tokonya ya sehingga labanya Aceh mulai pulih gitu ya dan juga sektor-sektor lain mulai pulih lah gitu aja guys oke sampai ketemu lagi pada gue berikutnya karena datang gak bisa bawa gue halau so kasih Terima kasih.